Bahrain menyambut baik usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membuka penerbangan langsung atau direct flight dari Jakarta ke ibu kota Bahrain, Manama, dan sebaliknya. Dalam rangka melakukan gunjungan muhibah ke Bahrain, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi oleh anggota DPR RI Pius Lustri Lanang, Handayani Suheli, Hang Ali Saputra Syah Pahan, dan Ferdiansyah Nuzirwan Burhanuddin melakukan pertemuan dengan Wakil Direktur Bahrain Chamber of Commerce dan Industri atau Kamar Dagang Industri Bahrain, Khalid Mohamed Yusuf Najibi. Dalam pertemuan tersebut, delegasi DPR RI berharap agar Bahrain melalui penerbangan nasionalnya dapat membuka penerbangan langsung Jakarta, Manama. Itu sebabnya juga kita mendorong agar mereka, Gulf Air itu, perusahaan penerbangan yang mereka miliki itu, punya penerbangan langsung dari Jakarta ke Bahrain ini atau ke Manama ini gitu. Karena itu akan membuat, menjamin orang Indonesia lebih mudah ke sini. Apalagi faktanya bahwa pasar Indonesia untuk perjalanan haji dan umroh itu kan besar sekali. Fahri Hamzah menjelaskan, dengan dibukanya Gulf Air, kedepannya dapat berimbas pada penyelenggaran haji dan umroh, di mana Bahrain bisa menjadi tujuan transit bagi para jamaah haji dan umroh Indonesia. Mengingat Bahrain cukup dekat dengan Mekah dan Madinah atau Jeddah. Kalau disiapkan flight langsung, hubungannya itu akan tentu makin lebih akrab dan sekali lagi mereka menyambut baik ini semua.